Halo guys, balik lagi dengan Bang Jumbo disini Dan Bang Macil disini Kali ini Bang Jumbo bareng-bam aja mau ngajakin kalian untuk mengupas tuntas Salah teori dan secret yang ada di Gartan Omban-Bankana Sebaliknya Bang Jumbo mau ngajakin Mikocil sama Mikocil Tapi mereka kayaknya udah takut, udah males Kena jumpstart terus Soalnya selama 1,5 jam kita kemarin main itu bener-bener seram ya guys Oh iya, buat kalian yang belum nonton Video sebelumnya waktu kita main gameplay fullnya Kalian tonton dulu ya video kemarin ya Karena kemungkinan di video ini Bang Jumbo gak bakal main dari awal sampe akhir ya Jadi kita bakal loncat aja Kita cuma mau ngeliat secret-secret dan teorinya aja Yaudah deh, langsung saja kita mulai Let's go! Oke, jadi disini Bang Jumbo sudah disuruh sama si Totster Untuk melacak keberadaan Skepter Skepter? Skepternya si Queen Boncel ya Nah, sebenarnya itu kemarin itu Bang Jumbo udah tau ya Kalau ada secret room Karena di obi yang di atas itu ada pintu yang belum kita buka Dan kuncinya itu kita dapet kalau gak salah di ruangan ketiga ya Oke, kita bakal coba lagi ya guys Oh iya sebentar, Bang Jumbo mau ngajakin kalian untuk ngeliat tab dulu ya Ini tabnya udah, udah kita lihat kemarin sih Udah kita dapetin ya Iya, kita bakal coba lihat sama-sama guys Jadi disini ada keberadaan Camataki dan Tamataki Dan kalau kalian lihat ya Bang Jumbo itu punya teori kemarin Kalau dua bocil yang kita temukan di ruangan Sri Ngeon itu Kemungkinan besar adalah anaknya Camataki dan Tamataki Yang kita cari lollipop itu loh Nanti kita bakal lihat ya Oke, sekarang Bang Jumbo langsung on the way ke tempatnya Jester ya Jester Kemudian waktu pas di gameplay pertama itu Bang Jumbo takut-takut guys Karena disini Gelep banget Ternyata setelah kita hidupin generatornya Baru nyala ya Iya Dia bisa nyala Lampunya ini kita tinggal sengkol doang Gak usah Gak usah nyenggol-nyenggol juga nyala kok cuy Masa sih? Iya, coba jalan lurus aja Oh iya Oh iya bener guys Aku sedikit parno soalnya ya guys Soalnya ada yang bisikin ya cuy Tuh kan Jadi kayak Dadadu Suara Dadadu Tuh beneran Dadah Dadadu Jadi dadadu itu Adalah Boss Boss terbaru Jadi kalau di fanmatnya itu kan si Razor Big Kalau disini bukan Razor Big Tapi adalah dadadu Ya ampun dia ternyata otaknya Makanya Balik ini semua Sebentar Kita bakal susun lagi ya lampunya ini ya guys ya Oke Jadi buat kalian yang belum tau disini Bang Cupu bakal Susun lampunya sampai jadi kindergarten Ban-ban 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 kindergarten ya Ada 3 lampu disini guys Dan disitu Bang Cupu udah ambil ya Ini Bang Cupu sengaja langsung selesain minigame yang ini Karena ini minigame yang paling lama guys Susah ya Ya sebenernya gak susah sih Tapi Ribet banget Ribet banget Ngapalin Warna-warna Bang Cupu itu agak-agak belereng Lihat warnanya itu mirip-mirip guys Soalnya mirip Coba beda-beda ya Makanya gak ada merahnya gitu Kalau minigame yang sebelumnya itu kan pakai warna-warna Waktu kita Nyembuhin si Namnalina kan Iya Warnanya masih agak jauh ini warnanya mirip-mirip Warnanya mirip tuh kan Tuh kan Astaga Bikin Bang Cupu sakit matang Lihatnya ya guys ya Habis ini ke dokter mata Nanti ditanya sama dokternya Kenapa sakit mata Abis main Main garden Kocok Kata dokternya nanti ngakak dia Oke kita langsung geser ya guys ya Si jasad sudah menunggu Menunggu Disini guys Disini ada misteri Misteri Yang Sebentar guys Cepat Tunggu aku Aduh kena Cepat Tiga Dua Satu Tungg 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 Semua channel video yang menangis di luar Di luar Dua 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 Tungg 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 ...already? Don't even think about opening this door! Oh no. Open up. Ah, buka! Open up. Open up. Open up. Open up. Open up! The lights are turning back on. I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on site. . . . . . . Oke, jadi suara itu Tadinya Bang Cupu kira dia itu adalah suaranya Si Ban Ban Tapi ternyata bukan Itu adalah suaranya Dadadu Iya, soalnya itu is your friend Ban Ban Berarti dia ngomong seolah-olah ngomong sama Ban Ban Kita belum pernah coba buka ya cuy Buka apa? Mas lagi ngomong kita buka pintunya Gak bisa Mamachi Soalnya itu pintunya kebuka setelah lampunya nyala Gak bisa guys Oke, sekarang kita bakal balik ke Tempatnya si Serip Serip Toaster ya Disini Kalo kalian belum tau ya Serip Toaster tuh ngamuk besar guys Hai Serip Marah dia sama Jester Tidak ada di mana kau berada Apakah kau benar-benar pikir aku akan mempercayai kau di sini? Dan lihat siapa itu Partnerku di panggungan krim Ternyata akan bekerja dengan krim yang paling ingin Di belakangku Aku mempunyai rasa buruk tentangmu Pada saat aku melihatmu Aku ingin menggunakanmu sebagai Krim yang lain Tapi krim yang lain Tapi krim yang ingin mengatakanmu Kami beri kesempatan Kami harus pergi dengan instinkankanku Seperti itu Aku harus berhenti Kami harus pergi Kami harus pergi Kami kekakak di sini Tak akan lebih baik dari kami Kami harus tempatan Aku tidak perlu tempatan Aku akan menemukan Little Big Sama-sama Kita akan mengurangi dunia dari monster seperti kalian Little Big ini Oh Tidak 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 Aku akan menyelamatmu Ayo keluar dari sini Oke Kita selamat sekarang Jadi ada itu Oh Itu kamu juga Apa ini? The duo of destruction Can't you cause all this to happen? I did And I plan to make up for it Everyone that you care to see you redeem yourself Is probably already gone So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain Umbur-umbur tidak punya otak Marah Let's head to the potentiality sector next Oke Jadi dia itu Sebenarnya ya Serif Toaster itu marah Gara-gara kita balik sama si Jester Ya kan? Iya Dan si Serif Toaster itu Sebenarnya Merencanakan kita itu Dijadikan umpan Buat nangkap penjahat-penjahat yang masih lepas Gitu loh Jahat banget si Serif Toaster Iya Oke kita bakal lanjut guys Kita bakal let's go ke ruangan selanjutnya Tapi ini masalahnya Jadi Toaster itu sebenarnya jahat ya cuy Jadi setelah bang jumpu searching-searching ya Siapa sebenarnya Little Big? Kemungkinan besar Little Big itu adalah anak Opila Yang sudah berubah menjadi mode kiamat Oh anak Opila Yang gede banget Iya itu namanya Little Big kayaknya sih guys Udah Little Big lagi Little Big Kalau di Kalau di fanbagnya itu kan dia Razor Big kan? Razor Big Kalau di sini Little Big guys Oh iya 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 Oke kita udah sampai di pintu ruangan kedua ya Oke Jadi di sini ada Mister Kabup Kabup Ada kunci Ada kunci Nah ini kita ambil dulu akses cardnya Jadi Mister Kabup itu nanti kita pakai untuk memancing si Little Big Si anak Opila yang sudah menjadi mode kiamat guys Oke Ini di sini guys Ayo man Kita harus kembali bersama Tidak kesempatan Kau berbicara Kau berbicara? Atau berbicara? Kau berbicara Kau akan memiliki satu tangan Semua orang akan memikirkan kau berbicara Kau berbicara seperti kucing Kau harus kembali bersama Untuk menghindari itu Oh Kau membuat kaitan yang bagus Berbicara Kau berbicara sekitar Tidak 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 Bang Tidak 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 Oke guys Disini kita langsung ketemu Bandung Bener sih kayaknya Selamat mengetahui kau mengembalikan kebanyakan yang terjadi di luar Aku pernah melihat kesalahan kebanyakan kebanyakan sebelumnya Tapi tidak ada yang terlalu gila Kau bukan banyak yang berbicara Jadi aku akan mengasumkan kau disini Untuk alasan penting Kau tak akan risiko hidupmu untuk disini Jangan lupa Apa pun Aku akan datang denganmu Jadi si Band-Ban ini sebenarnya adalah Bapak Kepala Sekolah alias si Utman Bapak Kepala Sekolah Si Utman Eh kita nonton dulu cuy Apa kita nonton dulu aja ya guys ya Iya nonton aja lah Seloselin itu Seloselin Seloselin ngapain tadi tuh Kayaknya meledak gitu loh nabrak apa gitu Seloselin meledak Seloselin itu tadi Bang Cupu lihat seloselin guys Iya Kemarin kita gak sempat nonton ya Karena kita langsung nyelesaikan misi sama si Band-Ban ya Oke sekarang PR kita adalah membuka pintu yang ini ya Itu ternyata memang harus di-spam guys Beneran di-spam Kanan juga udah kebuka cuy kanan Cuy kanan Eh ini kita bisa masuk sini gak? Lu bisa ya? Oke kita ke kanan ya Ayo kita masuk kata Band-Ban Eh Band-Ban Band-Ban alias Pak Utman Nah disini kemarin Bang Cupu takut-takut Karena gelap banget Ternyata kita ikutin aja Band-Ban Nah ini dia Dia ngajakin kita kesini Oke kita buka ya Silahkan Pak Ya aku disuruh duluan Suaranya Lihat di tempat ini Kayaknya benar-benar Tapi aku gak yakin Kalau aku bisa melihat sesuatu seperti ini Jadi disini adalah Mini game-nya itu kita harus Naro si Band-Ban ini Ke tempat lampu sini ya Karena Band-Ban itu suka sama lampu Kita selesaikan juga guys Terbukalah pintu Mana? Nah disini kita dapat akses card Nah disini guys Ini adalah pertemuan pertama kita Dengan si Dadadu Dadadu Jadi Bang Cupu kemarin tuh sempet bingung Iya kan Soalnya dibilang Eh itu temen kamu Gak tahu si Band-Ban Ternyata bukan Tuh Kok udah dia? Oh ternyata kemarin tuh kita gak lihat Kok kita gak lihat? Dia tuh kayak bawa linggis Ternyata linggisnya itu Dibawa sama anak buahnya Dadadu itu Dia itu membongkar ini loh Mama Cil Nih Kan separuh kebuka kan Ini hampir terbuka Nah sebenarnya itu diambil sama anak buahnya Dadadu Kok kemarin gak ada anaknya Dadadu ya? Kita pas ngeliat Band-Ban Scene-nya tuh gak keliatan Jadi ngeliatnya pas dia udah masuk kesini loh Nih ya Kita kesini Tuh guys Kalo bisa lihat guys Dia pake dasi kan guys Iya iya bener Dia pake dasi Aku gak mau Aku gak mau Tutup 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 Bun Bun Dia pake dasi guys Tuh Hah Tuh Tentnya gede banget ya Badannya Gede banget Jadi Kau adalah LC kutusuku Kau punkah kemarin kutusuku Kau punya kesempatan kutusuku Kau punya kesempatan kutusuku Gigi nya guys Oh Wah Tolongin Jester dong Oke Kemarin dia belum cukup pikir Dia tuh meninggoy loh Minimal pingsay ya Ternyata dia sadar lagi guys Oke aku buka dulu guys Ini sebenarnya mau diambil Sama anak buahnya dadu itu tadi Dia udah bolinggis Belum Oh ini akses card ini Akses card yang mana ya Ini kita buka Untuk buka skapter itu loh Skapternya si Queen Boncelia Oke guys Jadi sebenarnya Pingsay nih Mereka berdua ini pingsay Kita turun ke bawah aja langsung guys Kita pake buat buka pintu yang dibawah warna ungu ya Tautster waktu pas di chapter keempat itu bilang Kekacauan ini cuman bisa diselesaikan Kalau kita mendapatkan Iya skapternya si Queen Boncelia Oke kita turun ke bawah guys Nah ini adalah Minigame yang sangat-sangat mengesalkan guys Ini Bang Jumbo kemarin deg-degan Pak Aremen minigame yang gini guys Nah kita dapet lagi ya 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 Aku tau Aku juga tau je sen Ya aku udah tau We would have to activate the four locks of the door from down here But they need fixing first And they need power I can fix them if there's power But I remember the sheriff rigging the power switch So that it would alert the entire facility to our location if activated It would trigger an alarm Which is sure to attract some unwanted guests If you could cover me from above while I fix the switches down here We might just be able to get into that office I'm ready when you are Oke langsung aja Let's go Let's go Aku udah pernah tamatin juga game ini Easy Nah aku gak panik Aku yang panik Oke jadi disini ada 12 ruangan ya guys Kita harus amatin ya Dan nanti si dadadunya itu bakal nongol dari atas sini guys Iya Makanya kita harus hidupin lampu yang disini guys Supaya kita gak kena jumpscare guys Kalian mau kena jumpscare gak guys Aku gak mau Aku gak mau guys Ntar aku charge dulu deh ya Oke Aku charge dulu guys Tutupi bitter giggle Ayo ayo Bitter giggle Aman Aman Situasi aman terkendali guys Tuh bawah bawah Langsung kena dia Kena Chess 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 One more One more One more One more Bawah bawah Tengah bawah Nongol lagi Ayo 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 Baju budak penanamati ini guys Jadi easy guys Oh akhirnya Oke Ini kita dapet Oh ini disargen ya Ini merupakan case update report dari Si dokter itu seringnya on ya Iya seringnya on Oke Sudah kebuka kuncinya Sudah kebuka Kita bakal balik guys Kita turun Sudah selesai ruangan kedua Hai Jester Let's go Jester mengikut kita Iya Oke kita bakal keluar dulu guys Supaya kalian bisa tau guys Mana Jester ya Mana Jester ya Ini angkut lagi Jester ya Wah ini dia Jangan aja santui banget Dia guys Ayo Jester Tok 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 Ayo Ayo Jadi dia tuh pengen Menceritakan lelucon Butan kodok yang sedang kesan Dan hoppy Hehehehe Hehehehe Did you hear that? They... Laughed... Jadi disitu itu dia menceritakan Sebuah lelucon ya Si Jester Dan Anak buahnya dadadu itu Padahal ketawa semua Mbak Jester Padahal tuh leluconnya buruk banget Gak lucu deh Gak lucu Tapi pernah ketawa Apa sebutan kodok yang Sedang kesal Unhappy katanya Tidak senang Gimana sih Emang lucu ya Kan gak lucu ya Nah tapi anak buahnya dadadu itu Pada ketawa semua Makanya si Jesternya itu happy Dia seneng ya Iya Itu yang bikin dia nanti pengen tinggal Gitu Oke Gak banget ketawanya guys Tidak Tidak seneng Tidak seneng Tinger Flynn ingin Tidak seneng Tidak seneng Tidak ada di sisi yang sama Setelah semua yang terjadi Jadi Bang Cupu baru tau ya Ternyata Kitty Saurus ini Merupakan cewek ya Emang ya Iya Tadi dia panggilnya her Bukan him Her Dia cewek Dia ini cewek ternyata guys Kitty Saurus Hai Kitty Apa kabar Kitty Saurus Dia lagi gabut guys Dan si Nap-Nap disini Dimasukin Penjara Penjara Gara-gara dia Udah ngerusuhin kita Di chapter Ke Empat Kalau gak salah ya Kita ngomong dulu sama Stinger Flynn ya Hai Stinger Flynn Disini kita dikasih penglihatan Kita dibikin tertidur Sama si Stinger Flynn ya On attraction If you hadn't intervened with my plan on the Queens Outro You'd be home on your warm bed In consultation I would be free of my shackles And everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drained me of my gyvanium and shrunk my size. Could my original size have aided us in our predicament? Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there is another thing that I want to show you. It's sure you look like you need it. We are still sleeping. We are still waiting for the bus. Man, I'm so tired. Quit whining. You're not the only one. Maybe sleep for a bit like Opila. A bit? She's been sleeping for days. The bus is here. Finally. What's the secret? I'm looking at it. It's not a secret. It's empty. It's not a secret. Oh, man. Ini bukan bus-nya, ya? Bukan. Jadi ada beberapa bus yang lewat sini, guys. I just want to go back. We cannot. We must get to the bus. Si Stinger Flynn tuh ngajakin kita pergi ke pantai. Gak tau ada apa di pantai sebenarnya sih. Masih menjadi misteri, you guys. Kenapa kita mau diajakin ke pantai lagi? Mungkin karena si Stinger Flynn tinggalnya kan di pantai, cuy. Bisa jadi, sih. Aku pikir Opila bisa berjalan lebih baik dari kamu, dan dia tidak even punya tangan. Kamu pasti kamu ingin lakukan ini lagi? Lakukan apa lagi? Tidak perlu mengagresif. Sebenarnya, aku pikir ini akan berjalan. Apakah kamu punya ide bagaimana cara menanggungi? Tidak, tapi Kapten dan aku pasti bisa menemukan ini. Betul, Kapten? 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 Kapten, woy, woy, kapten! Kapten? Kapten! Jangan bilang apa-apa! Kayaknya kebelan, eh, beneran dah itu. Tidak, masalah, masalah, masalah. Masalah, 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 masalah. Pertama, masalah, 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 masalah. Tidak, masalah, masalah. Tidak, masalah. Ini bus yang salah. Tidak, kapten sudah menembak. Apa yang kita akan lakukan? Ini adalah kuda. Tidak, kita hanya kalah. Ini tidak sepatutnya terjadi. Kita harus mengejar. Tidak, itu bus yang benar? Tidak! Jadi semuanya ditabrak, kuy. Jadi ternyata kita itu ditabrak sama bis. Sama bis yang awal ini kayaknya. Tidak tahu. Itu kenapa bisa menabrak kita ya? Untung cuma mimpi sih. Tidak tahu mimpi, tidak tahu penglihatan sih. Tidak tahu. Aku nggak tahu, guys. Ini ada kayak tombak-tombak gitu, guys. Oke. Kita bakal ngomong sama Bitter Giggle. Mana adjusternya? Oh, dia masih di sini sama si Kitty Salerus. Sama Kitty, ya. Oh, ini, guys. Kita dikasih. Oke. Aku menemukan dua dari kartu ini yang berada di sekitar. Ban-Ban, maksudku Uthman, Uthman. Uthman itu adalah bapak kepala sekolah ya. Dia melihat kamu tidur dan memutuskan ke sana. Kamu harus dapat mencari dengan dia. Dia sangat heratik ketika saya menangkannya Ban-Ban. Tidak tahu kenapa itu? Jadi dia itu nggak suka dipanggil Ban-Ban sebenarnya. Kenapa? Dia lebih suka dipanggil Uthman. Karena nama asli dia itu adalah Uthman. Gitu. Dia diambil dari DNA kepala sekolahnya Garten of Ban-Ban. Yang namanya Pak Uthman. Oke. Sekarang kita bakal ke sana, guys. Nah, di sini kita dapat kaset. Ini kasetnya kita udah lihat sih sebenarnya. Kaset yang OP lah ya ini ya. Kaset yang OP lah. Kita udah nonton. Kalau di yang kemarin kita udah nonton. Tapi kita tonton lagi aja deh. Oke. Nah. Nah, udah kebuka guys. Kita tonton dulu kasetnya ya. Ini kalau nggak salah dia Opila ya? Opila ini. Coba kita lihat lagi sih. Opilanya ngapain sih sebenarnya? Ini kalau nggak salah di Garten of Ban-Ban yang pertama. Pertama, iya. Jadi awal mula si Opila itu duduk minta telur-telur yang 6 biji itu kan ya? Iya, betul. Let's go. Masuk. Nah, di sini kita buka dulu. Tuh ada. Tuh nyala tuh. Kiri. Ini harus lewat sini Mama Cil naik-naiknya. Enggak, lewat kursi bisa loh. Nggak bisa. Udah coba. Nggak bisa lewat kursi. Nggak boleh sama yang bikin gamenya. Nah, sini ya. Oke. Satu. Mama Cil kenapa tanapas Mama Cil? Itu pakai drone cuy. Dung-dung. Nah. Satu. Yang sana. Nah, di sini kita dapat kunci yang warna hijau nih. Nah. Di sini ada kunci berwarna hijau guys. Nanti kita bakal buka. Kita bakal coba buka ya guys. Kuning ini bukan hijau. Ijo tuh. Itu warnanya hijau. Nanti kok kuning. Karena emang semuanya berwarna kuning sini Mama Cil. Sana. Dipencet dulu cuy. Ini ya. Ini kenapa pintunya gede banget ya guys. Di sini ya guys. Jangan-jangan. Kalian ada teori nggak guys. Kenapa ini pintunya gede di sini. Apakah di sini ruangan khusus monster-monster yang besar ukurannya guys. Iya, kayaknya. Soalnya aneh banget sih. Biasanya kan pintunya kecil-kecil. Di sini doang pintunya gede. Ini udah. Ini sebelah sana loh. Iya, sana. Ayo. Drone, drone. Nah, kena. Sudah, sudah, sudah. Nah, satu lagi. Terakhir yang. Ini ya sebelah sini ya. Kiri, kiri, kiri. Yah. Nanti aja langsung buka dong. Wih, mantap sekali jalan guys. Oke, kita bakal buka pintu yang sangat besar ini. Dan di sini kita masuk ke tempatnya. Seringyon. Sementar. Aku bakal ajakin kalian ngambil dulu guys. Kita buktikan apakah kuncinya itu benar. Kunci yang di depan guys. Kita ke tempatnya si Jester tadi ya. Iya. Oke, kita langsung aja obi ke atas. Ruangannya itu di atas itu Mama Cil. Iya. Yang di atas itu ternyata. Oke. Ini yang kita kena jumpscare itu guys. Ternyata itu emang kita harus kena jumpscare Mama Cil. Tadi waktu Bang Cupu main lagi. Aku juga nggak bisa gerak Mama Cil. Oh. Kayaknya kita nggak boleh ngambil lampu yang di meja. Oh gitu. Kita ngambil lampunya itu yang di lemari. Ntar ya. Ini. Obinya sangat-sangat mengesalkan sekali. Dulu. Oke guys. Eh. 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 Dikit lagi guys. Eh. Kita udah naik. Udah disini belum? Udah. Kita udah kesini. Tapi tadi Bang Cupu udah mainin dulu supaya nggak kelamaan. Nah disini guys. Ini loh. Oh ini pintu ya. Tuh bener kan. Oh yeah. Bener teorinya Bang Cupu kan. Secret room. Jadi disini kita dapet kunci Mama Cil. Kunci dimana ini? Kunci ini kita pake ketika kita obi yang kena tampol itu Mama Cil. Ada pintunya nggak bisa dibuka disitu. Emang iya? Iya. Nah sekarang kita bakal lanjutin guys. Bang Cupu langsung aja ke ruangan itu ya. Ini karena minigame dulu sama si anak Opila guys. Oke. Jadi disini kita ketemu 2 bocil guys. Oh. I'm giant. Berhenti. Bapak bilang kita nggak bicara dengan orang-orang. Tapi kita perlukan bantuan. Apakah kamu melihat bapak kita di sini? Dia nggak datang ke sini hari ini. Dia punya tangan lebih dari kamu. Lebih dari kita juga. Jelasnya. Jika kamu melihatnya. Tolong beritahu dia. Kita perlukan dia untuk kembali. Jadi dia ngomong itu. Katanya ayahnya itu punya banyak lengan. Banyak lengan atau banyak pasukan? Most arm. Katanya arm. Arm itu kan lengan lu Mama Cil. Tangan. Kemungkinan ini anaknya si Sri Nyeon Mama Cil. Tapi kok anaknya Sri Nyeon warnanya kayak gini ya? Sian ya? Warnanya kok kayak gini. Ini lebih mirip ke Tamataki sama Camataki guys. Tapi dia katanya tadi petunjuknya adalah ayahnya itu punya banyak lengan. Nah yang punya banyak lengan itu si Sri Nyeon. Ada si Serjen. Tapi Camat Tamataki juga punya banyak lengan. Kan dia dua kan? Tapi lebih banyak Sri Nyeon Mama Cil. Ada yang bawa jarum suntik. Iya sih. Tapi kenapa warnanya dia kayak gini? Kayak Tamataki ya? Apakah dia udah minum Gifanium juga Mama Cil? Aku gak tau sih. Menurut kalian gimana guys? Masa Pujan minum Gifanium? Semuanya di sini dikasih Gifanium Mama Cil. Beneran. Semuanya. Dan yang paling Gege adalah ternyata si Giant Stinger Flint itu diserap semua Gifaniumnya. Makanya dia gak jadi raksasa lagi. Masih ingat gak di chapter berapa yang dimasukin selang-selang? Ternyata itu Gifaniumnya itu diserap. Diambil gitu? Diambil. Terus kalian bisa lihat di sini ya. Tadinya Bang Cupu pikir waktu pas kemarin main itu. Tiga item ini merupakan misi kita. Ternyata enggak Mama Cil. Hah? Ini adalah apa yang harus dilakukan sama si Sri Neon. Yang pertama dia itu harus melindungi si Queen. Alias Queen Boncelia. Dan udah gagal. Ini disilang ya? Tapi dicoret. Karena gagal. Yang kedua, protect the capture piece. Dia melindungi tongkat. Bagian dari tongkatnya itu. Jadi kita kemarin udah mainin kan? Tongkatnya itu kita temuin tapi ada bagian yang hilang. Iya. Berarti itu? Kemungkinan di bawah sama si Sri Neon. Di simpan Sri Neon. Karena di misi yang ketiga itu dia tulis hide. Bersembunyi. Ya kan? Berarti cocok banget teorinya sama si Bocil 2 ini. Dia tuh nyariin bapaknya. Bapaknya enggak ada. Udah enggak datang-datang. Cluenya adalah bapaknya itu ciri-cirinya itu tangannya banyak. Fix ini anaknya si Sri Neon. Tadi Bang Cupu mikirnya sih anaknya si Camataki-Tamataki guys. Karena warnanya sama. Iya ya. Tapi ternyata bukan guys. Oh gitu ya. Oke kita bakal taruh dulu disini ya guys. Ada berapa nih tadi? Satu, dua, tiga, empat ya. Sini ada. Di atas. Nanti gitu guys teorinya guys. Astaga. Astaga. Tiga. Lima ya. Kalau main pertama kali Bang Cupu susah ya untuk ngeliat semua alut ceritanya. Iya. Jadi harus ditamatin dulu kayak kemarin guys. Terus kita main lagi. Baru kita ngerti ya. Baru ngerti. Ceritanya. Ceritanya. Jadi keseluruhan cerita gamenya itu baru ngerti guys. Enam. Dua lagi Mama Cil. Di sini kayaknya ada deh. Tujuh. Satu lagi dimana ya? Di bawah sini kayaknya. Gak ada. Gak lupa guys. Coba aku taruh dulu dia. Itu di pintu. Oke. Nah di sini kita langsung terjun aja ternyata guys. Nah ini guys. Wah. Aduh aduh nyangkut di pohon guys. Oke. Jadi di sini kita bakal battle sama si Little Big ya. Little. Big. Little. Ini kayaknya udah kerja sama-sama si Toaster sih. Kayak aku udah lari Mama Cil. Tuh. Tuh. Mana dia? Tuh di sana kan? Tuh. 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 Satu lagi. Satu lagi. Tapi mereka butuh banyak power. Tuh. Tuh, Tuh. Oke oke oke. Pasang. Tuh. Mereka aku buat dengan sesuatu yang banyak. Dan kemudian pembakasannya. saat mereka disetapkan. Tuh. Aku udah tamatin ini. Awas. Bird. Bom. Sekarang aku yang mukbang kamu nih. Ini aktifkan dan radius besar harus ditutup. Oke Kita pancing dia Langsung glowing guys Langsung ya Kesatrum Itu dia guys Gede banget ini buat bangsa kampung Oke Sekarang kita lanjut Ini nih nih Ini nih kebuka kalau gak usah Ini guys Ternyata pintunya gede banget guys Kalian liat guys Kalian liat guys Pencet dulu cuy Ini dulu mamacil Ini pencet Udah hilang kan opilanya Itu dia guys Kalian gak tadi Ada kayak cipratan gifaniumnya deh Iya Jadi itu jadi Burung geprek Burung geprek Bukan ayam geprek Jadi kayak gini guys Aku gak bisa tangkep sih guys Mau ketangkep tuh sebenernya Gifaniumnya tuh udah keluar dari badannya opil lagi Makanya dia burung-burung menjadi kecil lagi Oh iya 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 我是 bie Oke Oke guys Lanjut guys Ini terakhir nih Ini dibuka nih sini Kita buka pintu terakhir guys Sebentar, ini beda lagi loh mamacil Berarti itu ada satu, dua, tiga Ada tiga mamacil Yang pertama itu kan paro-paro Mereka udah jatuh Yang kedua kakinya hilang satu Yang ketiga ini tangannya hilang Berarti ada empat ya sebenernya ya Iya gak sih? Iya Jester sama saudaranya tiga Nah ini loh mamacil Ini pintu yang kita buka Pintu rahasianya Kita belum buka ini Kemarin tuh gak bisa dibuka mamacil Ban-ban kinder Oh ini ruangan si Ternyata ini guys Beneran Sirda-da-du Tuh, lihat tuh Pakai dasi kan bener kan Iya ya Dia ngomong katanya Maturing is realizing Licis come in all shape and size Kedewasaan adalah mengetahui Kalau lintah-lintah itu Datang dalam bentuk yang Dalam semua bentuk dan semua size Iya Semua bentuk dan semua ukuran Semua ukuran Berarti emang ada yang gede Ada yang kecil-kecil Berarti Sirda-dadu sama anak buahnya itu Merupakan lintah Iya lintah ternyata Bakupu kira kemarin tuh ulat loh Ternyata lintah Pantesan dia bisa mengisap Mamacil Mengisap gifanium Ukurannya jadi gede Kan lintah itu kan dia ngisap darah loh Iya gak sih Bener guys Berarti fix nih Teorinya bener nih Si mister dadadu ini Sisir dadadu ini Dia itu adalah lintah Sebentar Apa ini Tipe satu GV Gifanium Ini Jumbojos Ban-ban Kapten Fiddles Terus si Opila Ini nap-nap Tipe empat Tipe tiga Tipe tiga sama empat dihapus Tipe lima apa itu Tipe lima itu otak hati Sama suara Sama suara Apa itu Tipe enam itu Dia itu kayak campuran Gifanium digabung Terus jadi rantai DNA Mamacil Ini yang menjadi misteri adalah Tipe tiga sampai tipe Empat Tipe tiga sama empat Tipe satu gifanium ya Iya Oke Apa ini tipe tiga sama tipe empat guys Kalian ada teori gak guys Coba kalian komen ya Sama yang hati sama otak ini apa ya Hati dan pikiran sama suara Apakah ini Merupakan Queen Boncelia Kan dia bawa Tokat cinta Mamacil Aku gak tau guys Terus Yang jelas ada enam tipe ya guys Disini Itu apa cuy Yuman Makropus Rufus Gifanium The Queen Oke Ini kayaknya Masih seputar si Queen ya Queen Boncelia ya Oke guys Ini adalah ruang rahasia Yang kemarin kita Belum sempat buka Akhirnya aku buka juga Ini kayaknya sih Kalau kita lanjutin Nanti kita bakal Minigame Sebentar Bang Cupu penasaran sih Kemarin itu siapa aja Yang jadi anak buahnya Si Mr. Dadadu Coba kita selesaiin dulu deh Minigamenya ya Let's get this over with Oke Oke Let's go Nah disini guys Kingdom Kingdom Boncel Enggak Sebenernya bukan Kingdom Mamacil Ini kayak Sejenis ruangan Untuk menyimpan Pusakanya si Queen Boncelia Mamacil Makanya dijagain Sama Meriam nih Nih disini ada Meriam 2 kan Ini emang dijaga ini Ini kan kayak pusaka gitu loh Tuh Ya kan Glowing banget disini Harusnya surgennya tuh disini Iya iya Gak betul Aku yakin dia dianggap Dengan orang-orang yang takut Semuanya akan jadi Diburah Kalau dia Ketika dia Kita hanya bisa mencari Kalau kita punya Scepter Pencet Oke Gak bisa nih Jadi yang mau Tuh 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 Nap tuh Nap lah yang pencet NAP NAP Pencet-pencet gitu loh NAP NAP nih loh Tuh guys Unek guys Kalian bisa liat guys Tuh guys Udeh banget Tongkatnya Boncelia Tongkat Twin Tuh Tongkat Cinta Tuh ada yang hilang katanya Is not good You guys Sir dadadudai Dadadudai So this is where the key to bind prison was is stored away Impressive work All switches activated The big door opened And the treasure ready to be plundered Forget what happened between us before Guys Kalian tahu kita selalu adalah teman-teman Tapi apa teman-teman Jika tidak untuk saat-teman seperti ini Tuh dia ngambil Nih Nih Disuntik Disuntik Gipanium guys Wow Dab-dab jadi Udeh banget Wow Battle mereka Wow Dimakan guys Digigit Oh Ternyata itu Dibawa kabur Jadi itu sebenarnya Si dadadunya itu Belum ninggoi Mama Cil Iya belum Belum Ah Bamba Cepet Lari Lari Oke guys kita sampai guys Nah ini nih guys Ini perhatikan guys Nah ini nih guys Ini perhatikan guys Dia gak bisa pergi katanya Apa? Apa maksudnya? Apa? Apa maksudnya? Tadi yang dia Ngeritain lu lucon itu pada ketawa Nampun ke dadadu Ini adalah satu kesempatan saya untuk memiliki audiens Dan aku akan mengambilnya Selamat tinggal Oh Jester Oh Jester Lompat ya Nanti dulu Main kabur aja nih Oh cep Soalnya takut Jadi si Jester itu Dia gak ikutan kita Buat turun lagi nih Kita semakin ke bawah dia Wah Tuh Uh Jester Opila Bangmalena Napp-Napp juga tuh cuy Nabamentalena Nappnalena Mama Cil Tata Opila Kiti Kiti Saurus Cama Taki Sama Taki Opila sama Opila Ber Sama Si Tarta ya Apakah Ban Ban berubah juga guys Cari dokter bedah Tapi gak ada si seri Tartar disitu guys Gak ada gak ada Ban Ban Jadi itu adalah Ending dari Garten of Ban Ban Chapter ke 6 ya Kita itu misinya adalah mencari si Sering Neon Karena Sering Neon ini Dia itu memegang bagian yang hilang dari Scepternya si Queen Boncelia Misi dia itu dalam melindungi Scepter sama dia itu ngumpet Nah di chapter ke 7 itu nanti kita bakal cari Dan mungkin Karakter yang sisa itu Berarti kan tinggal Toad Star Terus si Sloselin sama Ban Ban Sisanya udah berubah semua Iya 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 gak sih Opila Tarta udah berubah juga Tadi gak ada kapten ya Kapten Fidesz sama si Si Ubur-Ubur itu loh Singer Clean Dia gak ada juga guys Gimana kelanjutannya kita bakal tunggu Di Garten of Ban Ban Gat 7 Oke deh mungkin sampai disini aja Teori dan pembahasan seluruh misteri Di Garten of Ban Ban Kalau kalian suka Jangan lupa dikasih like yang banyak video ini ya Thank you banget Dan nonton sampai akhir Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Tadah 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 Tadah